Buat yang akhir peka ini mau bingung kemana gitu ya, ada pilihan wisata dingin dan panas untuk Anda. Jadi di lu utara, seluruh selatan ada wisata pemandian alam pinjara yang dimengerti karena ada aliran air panasnya. Wah itu kalau panas, kali ini yang dingin ini ada di kaki gunung selamat Purbalingga, Jawa Tengah. Terdapat taman salju yang lengkap dengan salju buatannya, jadi kayaknya dingin banget nih. Dengan jarak tempuh sekitar 20 menit dari pusat kota Mas Samba, objek wisata permandian alam pinjara di Kabupaten Luhu Utara, Sulawesi Selatan tidak pernah sepi. Harga tiket masuk sangat terjangkau, hanya 5.000 rupiah. Para pengunjung bisa menikmati kolam air panas, jernihnya air sungai Mas Samba, dan sejumlah lokasi foto yang menarik. Nah, sementara tadi wisata air panas, di Desa Serang, Kecamatan Karang, Reja Purbalingga, Jawa Tengah, ada wisata Taman Salju. Lokasinya tepat berada di kaki gunung selamat. Dengan membayar 10.000 rupiah, Anda dapat menikmati suasana Eropa dan Jepang. Bukan hanya pada masa libur panjang, Taman Salju yang terletak di tengah hutan pinus ini juga ramai pada hari biasa. Para wisatawan memadati setiap sulit kawasan wisata ini. Mereka terdiri atas remaja dan orang tua yang mengajak keluarganya. Di salah satu spotnya itu ada Taman Salju Purbalingga di sini. Ini mengadopsi dari budaya Jepang dan Eropa, kayak gitu Pak. Jadi mendatangkan salju dari sana ke wilayah Serang sini. Cuman memang saljunya itu hanya salju buatan saja. Selain itu, di lokasi wisata ini terdapat hujan salju buatan. Hujan salju dibuat dari pulir sabun herbal yang aman untuk kulit dan mata. Kenapa sih? Kenapa? Dinyil. Oh, dinyil. Oh, salju ya. Kamu pernah bermain kali ini? Belum. Selain buliran salju buatan, deretan pohon pinus dihiasi aneka boneka salju. Jadi, akhir pekan ini mau pilih wisata yang mana? Menikmati indahnya hutan pinus yang dingin lengkap dengan salju buatan? Atau berendam air panas di aliran sungai Masamba? Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.